Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bro, apa kabar semuanya? Jumpa lagi bersama saya di channel Angler Sapuratha Baik bro, kali ini saya akan membagikan tips anyaman untuk mancing dasaran menggunakan lidar Sebelum lanjut langkah baiknya teman-teman semua untuk mengklik tombol merah subscribe untuk berlangganan gratis di channel ini dan tekan tombol like bila kalian menyukai video ini baik, tanpa basa-basi kita lanjut saja dengan cara menganyam lidar untuk mancing dasaran pertama, kita siapkan lidarnya saya menggunakan lidar ini super finesse nomor 06 mm kapasitas 27-22 kg lbs 60 ukuran 100 meter dan yang kedua kita siapkan tang atau gunting khusus untuk mancing baik kita langsung saja ukur lidarnya sepanjang 20 cm untuk ukuran timah dan tarik sekitar 15 cm atau 20 cm kembali kita bengkokkan seperti ini kita mulai menganyam caranya seperti ini dilingkar masukkan masukkan lagi sebanyak yang kalian mau setelah itu kita tarik sekuat mungkin ini langkah pertama dan langkah kedua kita bentangkan lidarnya yang sudah terhubung jadi satu kita terpegang di tengah dan kita lilit seperti ini masukkan bagian ini ke dalam putar terus setelah lubangnya mengecil kita masukkan lidar yang ini lidar yang ini di bagian tengah dan sambungan yang pertama dan sambungan yang pertama tadi lewatkan di lubang ini setelah begini kita tarik hanya membutuhkan dua langkah dan menjadi seperti ini setelah itu kita pasang timah di bagian sebelah sini untuk pemberat atau jangkar bagian sini kita potong salah satu baik setelah kita potong bagian ini untuk kail kita pasang timahnya caranya masukkan lidarnya ke bagian tengah lubang pada timah seperti ini kalian pegang disini seperti begini kalian lingkar disini begini lingkarnya dan masukkan di bagian lubang kecil ini tarik perlahan seperti ini kita tarik secara perlahan kita kencangkan bagian anyaman di bagian timah bagian yang kecil ini kita potong baik setelah itu kita pasang kailnya di bagian sampul T dengan lidar seperti lidar ini masukkan lidar bagian lubang tengah pada kail tarik sesuai ukuran panjang lidar yang kalian sukai seperti ini setelah itu lidar yang sudah masuk tadi kalian tahan di bagian ujung dekat kail yang tajam setelah itu kalian lingkar selamat menikmati selamat menikmati masukkan di bagian lebihnya lidar lubang dekat mata kailnya tarik secara perlahan seperti ini seperti ini bila kalian tidak mampu memegang lidarnya ini kalian bisa menggunakan tang seperti ini tarik dan jangan lupa tarik pula mata kailnya di menggunakan tang seperti ini seperti ini hasilnya bagian pendek lidar kita potong baik mungkin itu saja semoga bermanfaat bagi teman-teman semua jangan lupa subscribe like dan komen salam satu hobi salam joran melangkung sampai jumpa di video tips-tips berikutnya terima kasih sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax